Untuk lebih baik atau lebih baik, aku akan tetap bersama kamu. Wow... Terharu! Kok mau jadi dipulsi? Oh, tapi ini menarik Siko. Jadi apa sih yang harus dilakukan oleh pasangan ketika salah satu pasangannya itu mungkin... ...mungkin tidak secara sengaja gitu mengucapkan kata cerai gitu. Gimana sih respon yang harus diberikan oleh si pasangannya itu terhadap perkataan tersebut? Itu pasti kan ngelukai, sedikit banyak pasti ngelukai. Pasti, pasti. Jadi kalau saya secara pribadi karena saya tahu dia dalam kondisi hamil. Cuma kan tidak semua orang bisa berpikir demikian. Kalau itu pun terjadi, ya pertama yang pasangan yang dengar itu ya belajar jangan terburu-buru terbawa emosi gitu kan. Terus yang mengatakan kata-kata cerai itu, ambil waktu tenangkan diri setelah itu baru minta maaf. Menurut saya sih demikian, itu akan bisa menetralisir lah. Dan ya diharapkan tidak diulangi kembali kata-kata cerai itu. Betul, betul. Oke, oke. Nah dari banyak banget nih udah yang kita pelajari. Nah aku penasaran, dari tiap pasangan yang ada dimanapun mereka itu pasti punya caranya tersendiri untuk mengungkapkan rasa ke masing-masing. Entah itu makan bareng dibuatin masak dan lain-lain. Kalau kok Artike Cdewi gimana kok? Untuk mengungkapkan rasanya, rasa cinta itu kok gimana kok? Masa ini. Sambil nyanyi. Kok tau? Bi nyanyi, walaupun suara ya pas bahasa. Kalau saya begini, kalau yang penting kita harus tau bahasa kasih. Kan setiap kita, setiap manusia itu punya bahasa kasihnya masing-masing. Jadi kalau saya lihat istri saya bahasa kasihnya salah satu kan waktu. Jadi mau nggak mau kalau dia udah kelihatan penuh banget. Dan mungkin kita pas kebetulan terlalu sibuk dengan segala kerjaan, aktivitasnya kita, tanggung jawabnya kita ya. Yang kita lakukan, yang saya sih, yang saya lakukan biasanya kita akan ambil di hari libur. Dan kebetulan kalau kami kan liburnya di hari Senin ya. Jadi kita akan prioritaskan hari Senin itu untuk harinya kita. Oke. Tidak jarang kalau memang benar-benar perlu begitu ya. Kalau perlu untuk kita berdua saja ya, kita coba lakukan. Tapi kan karena sudah ada anak-anak ya udah, kita we time. Hahaha. Family time ya, kita bersama-sama kita entah jalan ke cafe atau mungkin ke pantai gitu sih. Kalau udah sih suka alam-alam gitu. Oke siap. Kalau dari C Dewi sendiri, ke Ko Ardi gimana aku untuk mengungkapkannya nih? Kerasa enam kan gitu ya. Kalau Ko Ardi tuh suka dilayani. Jadinya hal-hal sederhana sih, buatin dia kopi gitu ya. Jangan lupa setiap pagi gitu kan. Hahaha. Terus habis gitu. Sekalipun kadang lupa juga gak apa-apa. Hahaha. Saya terima. Ngomongnya sih di sini gak apa-apa ya. Kok kopiku sudah ya? Eh kopiku belum ya? Saya kan. Tapi ya dia, untungnya ya gak marah sih. Terus tapi dia gemes terus buat sendiri. Terus bikinin dia kopi, terus habis itu pijetin dia, kerokin dia tanpa diminta gitu ya. Wow. Tapi sorry loh ya kalau aku sering ketiduran. Kalau mau pijet gitu, tidur sendiri dia. Belum satu menit ya. Belum satu menit udah tidur. Saya hargai usahanya. Terus apa lagi ya? Oh ya itu. Dia paling suka dicabutin ubannya. Makanya dia selalu kelihatan lebih muda kan? Karena ada ubannya. Wow. Dikasih ini gak Ceh? Apa itu? Maunya Mita cabutin ubannya. Satu gitu. 10.000 lumayan. Satu helai berapa gitu kan? Kalau dulu waktu saya ke Ceh cuma 1000 doang nih, 500 perak. Hahaha. Ya itu sih. Sukanya dia dilayani yang gitu-gitu. Tapi emang tiap pasangan tuh berbeda-beda sih. Jadi kita emang harus mengenal pasangan kita sedini mungkin lah. Gimana dia, apa yang dia suka, apa yang dia gak suka. Itu sih yang terpenting. Bahasa kasih sih paling penting untuk kita juga bisa mengerti dan mengenal gitu ya. Bahasa kasih mereka tuh masing-masing apa gitu. Oke. Nah kita udah cukup nih banyak udah ngebahas tentang pertanyaan-pertanyaan. Terus kita juga udah ngulik banyak hal juga dari mereka. Dari apa yang mereka jalanin juga selama mereka dari pacaran, pernikahan juga gitu ya. Sampai sekarang juga. Nah tadi kita udah minta untuk masing-masing dari mereka itu menuliskan surat untuk pasangannya. Nah saat ini nih kita mau untuk mereka bisa bacain surat yang sudah mereka tulis. Oke. Kita bertahan dulu. Jadi ini suratnya. Kayak ini ya, Undang-Undang atau Pancasila. Ternyata dipaca. Iya emang harus gini Bu, biar estetik. Dari C Dewi ke Koardi. Bisa saya tukar? Oh iya boleh boleh. Boleh boleh. Saya lupa ya. Aku silang. Oh iya silang. Dari Koardi ke C Dewi. Oke. Terima kasih ya. Nah mungkin boleh dibuka sekarang suratnya. Nanti Koardi yang akan mungkin bacain duluan nih surat dari C Dewi. Oke tunggu dulu deh untuk dibaca. Oke. Kita tunggu dulu. Pelan-pelan dulu. Oke. Coba. Baca dulu. Oke nanti dulu ya. Oh belum, belum. Oke. Proklamasi. Buat jomblo-jomblo yang ada di sana yang single-single. Tolong ini apa namanya alert ini mungkin mengandung unsur-unsur. Kebucinan. 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 Oke. Kita sudah bisa baca dari sekarang nih. Oke. Mungkin kita akan baca dulu dari Koardi. Silahkan go. Ini tekanan buat saya. Ternyata dibaca. Ternyata ini bahasa Inggris kawan. Oke. Beb. You have to know that I'm so lucky to have you as my husband. Thank you for loving me just the way I am. Encourage me all the time and bring out the best in me. Apain. Sorry. Kalau sometimes lupa bikinin kopi ya. Yang tadi bilang. Dia sudah mulai terbuka jujur. Tapi saya juga masih bisa buat kopi ya saya buat sendiri lah. Thank you. Sorry kalau sering lupa pijit. Krokin gara-gara. Dia sudah jujur tadi ketiduran. Tak pikir-pikir. Kupikir-pikir ya. Kamu sering beliin aku kado juga ya. Mention dia ini berarti ya. Tapi nanti uangnya ditabung aja. Buat liburan dan adventure. Hahaha. Let's enjoy the moment in our life. Through the mountain. Apa ini? Or. Mountain and valley. Valley. For better or worse. I will stick with you. Wow. Terharu. Kok mau jadi dipulsi. Sensor. Hahaha. Ingat ya jalan-jalan itu. Iya itu. Itu sama siapa itu. Oh itu tolong di highlight. Tada. Oke. Sekarang gantian dari Ko Ardi ke Cdwi. Cdwi mungkin bisa baca. Saya akan baca proklamasi ini. Mahal tulisannya itu. Wow. Kayak dokter. Thank you sudah jadi istri yang terbaik. Mau belajar masak sampai mahir. Mau mencintai aku apa adanya. Mau mengasih dan mendidik anak-anak. Tidak akan kutukar kamu dengan siapapun juga. Satu untuk selamanya. Kalau hadiah tidak cocok masih bisa ditukar kok. Oh iya iya. Love you. Ayo. Tada. Dia minta kado yaudah. Ini berkatnya Dewi sih. Maksudnya dia itu kadang pingin apa tau-tau dia bisa langsung dapet ya. Kalau saya pingin apa saling kado udah dapet. Ini saya mention. Ini apa ini? Aku beneran. Ya dibuka dong. Di dalamnya juga ada harganya. Masih kredit. Kemarin kamu pergi beli ini ya? Dibuka kemarin menghilang waktu aku ngajar. Aku tahu kayaknya ini apa. Wuuu minti green. Tebak tebak dulu. Tebak tebak tebak. Tebak tebak. Tebak. Jompek. Mungkin tiket liburan gak ya? Bisa jadi. Tiket liburan. Kita imani itu. Oh, jeng-jeng-jeng. Dan ternyata hadiahnya adalah. Adalah. Ya kalian tahu kecocokan kita kan? Karena dia selalu ngomel sama domen saya. Bentar tak lihat ya, ada uangnya kah? Tidak ada nota. Ada tiketnya C. Iya kan? Oh iya ada tiket sih. Iya. Zong. Tiketnya Sun ternyata. Tapi ini ada sih yang gak cocok sedikit dari domen ini. Iya. Kamu lupa pasti. Apa? Hmm? Apanya? Apa? Aku pernah bilang waktu. Lupa. Gak ada tempat fotonya. Oh. Loh gampang. Nanti saya chatkan. Hahaha. Untuk menyimpat kenangan. Di bordir ya. Di bordir. Terima kasih suami saya. Siap. Atau jalan-jalan mereka yang mengidekan. Hah? Mereka yang mengidekan atau kamu? Ada idenya dari mereka. Tapi adenya tetap saya. Oh siap. Tetap. Eksekutornya adalah suami tercinta. Bapak Adi. Terima kasih guys. Hahaha. Guys kenapa buat saya tidak ada guys? Hahaha. Ya nanti kita akan carilah hadiah yang lain ya. Oke. Oke. Untuk yang terakhir nih. Mungkin Ko Ardi dan C Dewi punya kata-kata untuk anak-anak muda yang lagi nonton video ini. Dari Ko Ardi dulu deh. Oke. Untuk teman-teman sahabat muda. Bukan pucin-pucin ya. Ya. Para single-single berkualitas. Wow. Amen. Awet. Jadi pada waktu kalian mau membangun sebuah hubungan, pastikan diri kalian dulu yang yang kalian benar-benar benain gitu kan. Jadi di masa single adalah masa-masa kalian mempersiapkan diri. Lalu pada waktu kalian mulai membangun hubungan sebuah hubungan, pastikan bangunlah hubungan itu dengan dasar yang namanya kekudusan. Karena ini modal berharga. Waktu kalian membangun pacaran, masa-masa pacaran dengan dasar kekudusan. Maka percayalah pernikahan kalian itu akan diberkati oleh Tuhan. Ada banyak kemuran demi kemuran yang akan kalian jalani, dapati daripada Tuhan. Oke. Kalau dari C Dewi gimana C? Buat kalian yang muda-muda ini jangan takut untuk tidak punya pasangan. Percayalah Tuhan itu sudah menyiapkan seseorang yang terbaik buat kalian semua. Hari ini bagian kita adalah menyiapkan the best version dari diri kita supaya waktu ketemu dengan dia juga gak nyeglek-nyeglek amat gitu loh. Iya. Dan juga Tuhan itu biar siapkan juga yang sama-sama apa yang seimbang yang equal gitu loh ya. Tuhan juga gak menciptakan yang ya kayak berbalikan atas 180 derajat gitu. Terus buat cewek-cewek jangan baper-baper, tenang akan ada seseorang yang memperjuangkanmu. Bener banget. Setuju, setuju banget nih. Oke. Oke jadi mungkin itu aja dari kami. Kami juga terima kasih buat Ko Ardi, buat C Dewi yang udah nemanin kita dari episode 1 sampai episode 3. Nah jangan lupa teman-teman untuk saksikan konten-konten yang baru dan pastinya terupdate. Pastinya lebih seru dan lebih megah, lebih wow lagi. Pastinya ada kan ada value-value sih yang bagus banget untuk anak muda gitu ya. Jadi jangan lupa sih untuk terus ikutin. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini. dan kalian juga bisa like video ini. Dan kalian juga bisa komen dan share ke teman-teman kalian. Iya. Dan jangan lupa untuk nyalain tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan dengan konten-konten yang menarik lagi di channel Army of Gak. Oke mungkin itu aja dari kita. See you, bye! Bye!